Dipantau pelatih Vietnam U16 di Laga Perdana, Bima Sakti, kami juga akan lakukan itu. Namun sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan update video terbaru seputar berita Timnas. Pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti, tak ambil pusing ketika timnya dipantau oleh pelatih tim lain pada saat menghadapi Filipina U16 di Laga Awal Piala AFF U16 2022, Minggu 31 Juli 2022. Dia mengatakan juga melakukan hal serupa kepada tim lawan. Laga melawan Filipina U16 merupakan pembukaan skuad Garuda Muda di Piala AFF U16 2022. Berlangsung di Stadion Magu Harjo, Yogyakarta, Timnas Indonesia U16 menang dengan skor 2-0. Gol mereka tercipta dari bunuh diri pemain belakang Filipina pada menit ketiga, kemudian disempurnakan oleh gol Arkan Kakaputra pada menit ketiga puluh tujuh. Terpantau selama laga berlangsung, pelatih tim-tim rival di turnamen ini turut menonton langsung di tribun. Beberapa nama mulai dari pelatih Thailand U16, Vietnam U16, dan Singapura U16. Bima Sakti santai menghadapi hal itu. Salah satu alasan karena kini dia memiliki pemain yang berkualitas merata satu dengan lainnya. Jadi menurutnya, para pelatih itu tidak akan membedakan satu persatu pemain yang diwaspadai. Ya, saya bersyukur, punya tim kali ini dibandingkan dengan 2019. Memang kita hanya Marcelino yang menonjol. Dan ada beberapa pemain juga, ucap Bima Sakti dalam konferensi persusai laga. Terima kasih telah menonton!